Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di Dekor Rizio Channel berbagi info menarik seputar rumah. Untuk membuat interior dari sebuah dunian menjadi lebih menarik dan atraktif. Seorang desainer interior biasanya membuat sebuah focal point di dalam ruangan. Focal point itu objek yang menjadi titik perhatian. Focal point dapat dibuat dari berbagai macam ide dan material. Seperti dalam proyek di sebuah rumah di Jakarta, ada yang menggunakan focal point pada kamar tidur utama dan ruang keluarganya. Biasanya focal point bisa menggunakan gambar salah satu tokoh dari video game ternama. Material yang digunakan adalah semi-letter dengan berbagai macam warna dibentuk menjadi kotak-kotak 10x10 cm. Membuat ruang keluarga ini menjadi lebih menarik dan terlihat fans. Sedangkan untuk ruang tidur utama, focal point dipilih dari gambar superhero. Focal point ini dibuat dengan mencetak gambar pada ketak khusus dan ditempel di dinding gambar. Gambar ini dibikai dengan kayu yang di finish duko. Jangan lupa memberikan lighting agar focal point tersebut menonjol di ruangan Anda. Ide ini juga dapat diserapkan pada ruangan lain di dunian Anda. Satu hal yang penuh diingat adalah ukuran focal point harus disesuaikan dengan ukuran ruangan tersebut. Oh iya, kalau kamu pengen rumah kamu lebih nyaman dan rapi tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak, Ambalan ini malu cocok banget nih buat kamu bisa dicek linknya di deskripsi. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa ikuti info-info menarik lainnya hanya di Dekon News News Channel. Berbagi info menarik seputar rumah. Jangan lupa ikuti info-info menarik seputar rumah.